Intro Saya akan membahas konteks yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring Bagi Siswa Yang dilatar belakangi oleh ketertarikan saya Karena banyaknya orang tua dan siswa Yang mengeluh akibat pembelajaran daring ini Pembelajaran daring terjadi akibat Adanya pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai Apa itu problematika pembelajaran daring? Problematika pembelajaran daring adalah Permasalahan-permasalahan dalam proses belajar mengajar Antara peserta didik dan juga pengajar Namun pada konteks ini saya akan Membahas problematikanya bagi siswa Untuk itu nanti saya akan lakukan wawancara Dengan salah satu peserta didik Untuk membuktikan kebenarannya Berdasarkan latar belakang tersebut Dapat saya analisa Permasalahan-permasalahan yang mereka alami Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengakses materi Karena keterbatasan sarana dan prasarana Yang kedua Tidak Adanya pemahaman materi Akibat guru yang tidak menjelaskan Karena mereka hanya diberi tugas dan tugas Namun juga tidak dikumpulkan Yang ketiga Karena gangguan koneksi jaringan Sehingga mereka juga tidak dapat Mengikuti pembelajaran secara online Untuk lebih jelasnya Dapat saya kaitkan Permasalahan tersebut dengan teori yang relevan Yaitu Problematika pembelajaran Dimana khususnya Mengakibatkan permasalahan bagi siswa Baik, saya sudah bersama dengan salah satu nalas sumber Yaitu peserta diri dari MTSN Negeri 5 Pasuruan Saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Ayu Rahman Saya dari MTSN 5 Pasuruan Saya kelas 3 SMP Saya mau langsung bertanya Apakah selama pandemi ini Anda mengalami problematika dalam pembelajaran dari? Iya Coba Anda jelaskan Apa saja problematika-problematika Anda? Kesulitan saya dalam mengakses materi Karena keterbatasan saya membeli HP Akhirnya saya harus meminjam Meminjam pun itu kalau ada yang bisa dipinjam Koneksi sinyal yang terputus Membuat pembelajaran dari terganggu Selain itu Guru hanya fokus memberi tugas dan tugas Tanpa mengajukan materi Sementara tak semua materi saya pahami Banyaknya waktu luang di rumah Membuat saya malas belajar dan lebih senang bermain Baik, terima kasih atas penjelasan Anda Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu narasumber Dapat saya simpulkan bahwa problematika pembelajaran dari yang dialami siswa Berdampak pada hasil belajar mereka Di mana mereka sulit mengakses materi Karena keterbatasan sarana dan persarana yang dimiliki Selain itu Sering terputusnya koneksi jaringan Membuat proses belajar pengajar tidak dijalankan efektif Serta Materi-materi yang harusnya dijelaskan oleh guru Yang sulit dipahami oleh siswa Juga tidak tersampaikan Untuk mengalasi bermasalahan tersebut Maka diperlukan tindak lanjut Tindak lanjut Yang pertama Ialah dengan melakukan pengajaran face-to-face Sesuai ketentuan Dan tetap mematuhi protokol kesehatan Yang kedua Siswa lebih baik mempelajari materinya Melalui Youtube Atau media-media online yang bisa ia akses Sehingga ia tidak menunggu penjelasan dari guru Untuk memahami materi Yang ketiga Bagi siswa yang benar-benar tidak bisa memahami materi Mungkin bisa menghubungi guru Secara langsung untuk menanyakan materi Demikianlah hasil pembahasan saya Tentang topik kolomatika pembelajaran dari bagi siswa